Atau ibu aja dulu yang share screen, gak apa-apa Bu, silahkan. Ada kenalan di lihatan. Ini cucunya di lihatan hari ini. Ini tiodata tadi saya, ya Bu. Ini saya ketengahkan secara garis pesan saja. Kata pengantar tentu kita ingin kembali menginformasikan tentang perpustakaan sesuai dengan amanah Undang-Undang 43 atau 27. Kemudian alimnya kedua, itu merupakan harapan dengan adanya NSPK ini diharapkan dapat bermanfaat buat para pengelola perpustakaan sekolah atau madrasah khususnya agar memudahkan dalam melakukan upaya layanan terbaik bagi para pemustakaan di lingkungannya. Nah ini dibuat guru besar Bapak-Ibu sekalian. Kita ingin mengingatkan kembali perang perpustakaan sekolah atau madrasah dalam proses belajar-mengajar. Ini menurut Undang-Undang Perpustakaan maupun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, perpustakaan di sekolah ini memiliki peran yang sangat penting, yang integral keberadaannya dengan satuan pendidikan yang ada di sekolah. Sehingga saya mengharapkan Bapak dan Ibu yang bertugas pendidikan sekolah jangan merasa kecil hati, karena perpustakaan punya peran yang tidak bisa dipisahkan dari kelihatan proses belajar-mengajar di sekolah dan ini telah diamanahkan oleh Undang-Undang Perpustakaan maupun oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tadi sudah kita sampaikan, bahwa ini merupakan revisi atau penyempurnaan daripada NSPK yang sebelumnya. Sehingga ini sepintas saya ingin kemukakan apa persamaan atau perbedaan dari NSPK yang sudah ada. Tapi yang jelas bahwa yang dipakai sekarang tentu NSPK yang terbaru ya, 2021. Kalau di NSPK 2018 yang dijelaskan ini ada di Indonesia Perpustakaan Sekolah Madrasa kemudian tujuan dari Indonesia Perpustakaan Sekolah Madrasa karena dulu kita baru merintes, Bapak-Ibu sekalian. Kita merintes mengupayakan adanya NSPK. Di dalam NSPK yang sekarang ini sudah terumuskan ada 9 norma penyelenggaran perpustakaan sekolah ataupun madrasa. yang kesembilan norma ini merupakan jabaran dari amanah yang telah diberikan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maupun oleh Undang-Undang Perpustakaan atau sekalian ya. Jadi kita membuat norma ini juga karena perintah dari peraturan undang-undangan. Ini untuk standar, saya kira standar tidak ada perubahan karena pada waktu NSPK 2018 itu standar nasional perpustakaan yang ditapkan oleh Busta Nasional itu sehingga saat ini belum mengalami perubahan. Jadi masing-masing kita tahu bahwa masing-masing tingkat sekolah atau madrasa itu diberlakukan standar yang berbeda tentu saja. Jadi misalnya di sini peraturan perpustakaan nomor 10 tahun 2017 diperatur tentang standar nasional perpustakaan sekolah dasar atau madrasa itu tidak iya ya. Sedangkan untuk yang standar nasional perpustakaan sekolah menengah pertama atau madrasa-sandabyak tentu diatur tersendiri. Tidak mungkin dikabur jadi satu dengan yang tidak di bawahnya. Jadi ini sekitar mengulas saja Bapak Teguh. Dan di sini di dalam NSPK ini tidak ada perubahan karena kita mengacu pada standar nasional yang ada yang masih tetap berlaku. Berikutnya tentang prosedur. Dalam NSPK tahun 2018 ada dua putir prosedur pembentukan pustakaan sekolah madrasa yang diberikan ada juga persyaratan raka-raka pembentukan dan juga pendaftaran nomor pokok pustakaan kemudian prosedur tata kerja pustakaan melalui putih pelayanan teknis dan pelayanan pustakaan. Dalam NSPK 2021 ini cakupannya sudah terlihat Bapak Ibu sekalian. Yang A ini penyelenggaraan dan pengolahan perpustakaan ikuti proses pendidikan perpustakaan pengajuan MPP disertai dengan contoh dan alur kerja atau standar nasional pusatunya. Kemudian yang B pelayanan dan penyelenggaraan koneksi beli putih sistem layanan, jenis layanan dan disini dilengkapi dengan SPP-nya juga supaya lebih jelas Bapak Ibu sekalian. Yang C untuk pengembangan dan kerjasama pustakaan disini dikembangkan tentang kerjasama pustakaan dan juga tentang promosi perpustakaan yang juga dilengkapi dengan alur kerja atau SPP. Berikutnya tentang kriteria. Kalau di awal yang 2018 ini dua komponen yaitu komponen agritasi pustakaan dan prosedur agritasi pustakaan maka di NSPK 2021 ini ada lima poin Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti secara detail kita bisa menomong di bawah dan juga Bapak Ibu bisa mendapat mengakses pada NSPK yang secara online disediakan oleh perpustakaan nasional. Ini diagram yang penting perbudol sekalian. Ini diagram perangkaisi dari bagga NSPK itu sendiri Bapak Ibu sekalian di tengahnya NSPK pustakaan sekolah PSM itu sekolah ya Bapak Ibu terdiri dari bab 1 pendahuluan kemudian bab 2 normal bab 3 standar bab 4 prosedur bab 5 kriteria dan bab terakhir penutup ada bab 6. Ini pendahuluan yang berisi latar belakang lahirnya NSPK pustakaan sekolah atau madrasah. Tentu kalau latar belakang dalam penyusunan peduluan mengacu pada peraturan undang-undangan yang memberikan legalitas pada pustakaan nasional dan juga mengamanakan pada pustakaan nasional untuk melakukan pembinaan dengan melalui urusan tugas dan pokok dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Ini masih latar belakang yang peraturan terbaru ini tahun 2020 ini peraturan perusahaan nasional nomor 4 tentang organisasi dan tata kerja perusahaan nasional pada pasal 2 diamanakan bahwa perusahaan nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemberitaan di bidang pustakaan sesuai dengan peraturan pendang-undang yang berlaku. Salah satunya tugas tersebut adalah membina semua jenis pustakaan itu saja termasuk sekolah atau madrasah. Dan untuk itu perlu disusun adanya buku pedoman sekolah madrasah yang disajikan sebagai panduan bagi para penyelenggara dan pengolah pustakaan supaya optimal dalam menjalankan faksinya dan berikan layanan prima atau terbaik pada para pustaka pembahas kalian. Jadi NSPK normal standar pembahas keteria yang beritakan sekolah madrasah ini hadir di tengah kita semua diupayakan penerbitan oleh pustaka nasional sebagai perdoman dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah atau madrasah di wilayah tanah etika tercinta. Dasar hukum tentu karena perpustakaan sekolah madrasah itu ada di lingkup atau di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan perbudayaan tentu kita mengacu pada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2003 bahwa sekolah atau madrasah wajib memiliki perpustakaan kemudian juga undang-undang nomor 43 tahun 2007 ini jelas disana diamanatkan bahwa setiap sekolah atau madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan perpustakaan peraturan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana pasaran sekolah dasar atau madrasah bidaya sekolah menang pertama dan seterusnya dan juga peraturan menteri pendidikan nasional nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah berikutnya masih ada lagi ada beberapa lagi yang sangat terkait dengan patah belakang diterbitkannya NSPK ini saya kira tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya Bapak-Ibu ya ini tadi sudah saya jatuhkan di atas tentang peraturan perpusnas nah berikut tujuan yang nanti dari diterbitkannya NSPK Bapak-Ibu sekalian untuk perusahaan nasional sesuai dengan pukusinya tadi yang didasarkan pada peraturan undang-undangan majib menyediakan panduan tadi juga Pak Kepala Perpusnas sudah menyampaikan bahwa panduan pedoman apapun yang disiapkan akan perusahaan sekolah ke madrasa miliki panduan yang jelas sehingga memudahkan dalam bekerja nah ini tujuannya adalah juga sebagai acuan dan mempermudah pemulaan pelayanan pemeniraan sehingga temukan kembali koleksi di perusahaan sekolah bisa dapat dengan mudah cepat dan efisien tentu juga sebagai sarana acuan dalam kekoordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan perpustakaan antara lembaga baik di pusat maupun di daerah dan juga sebagai acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi program perpustakaan di Indonesia di bawah di bawah sekalian ruang lingkup yang menge-speka perpustakaan sekolah madrasa tadi secara diagram sudah kita kebutakan bab 1 ini meliputi latar belakang dasar rukum tujuan ruang lingkup dan juga definisi sekarang bab 2 perpustakaan norma perpustakaan sekolah madrasa ini ada memuakan tentang 9 norma yang ditetapkan dalam pegelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah kemudian bab 3 tentang bicara tentang standar masyarakat atau standar perpustakaan sekolah madrasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh masyarakat kemudian bab 4 tentang prosedur perpustakaan sekolah ke madrasa yang secara garis besar tadi juga saya sudah sebutkan yang menentukan struktur agaran teknologi informasi komunikasi sistem layanan jenis layanan kerjasama dan juga promosi perpustakaan dan pada bab 5 kriteria perpustakaan sekolah atau madrasa ini penilaian penjelenggaraan perpustakaan berdasar pemenuhan komponen standar perpustakaan jadi penilaian kinerja perpustakaan itu harus ada ukurannya ukuran yang ditetapkan adalah sebagaimana yang telah dicantumkan dan pelang standar nasional perpustakaan yang ditetapkan oleh pustakaan nasional sesuai dengan A.A.A. undang-undang kabel 6 menutup ini berisi harapan harapan apa saja yang ingin diwujudkan oleh pustakaan nasional dengan adanya NSPK ini tentu adalah ingin memudahkan bagi bapak ibu semua dalam pengolahan perpustakaan sekolah berikut bapak ibu sekalian adalah definisi berbagai istilah yang dipakai dalam penyusunan NSPK ini penulisan atau pencantuman definisi berbagai istilah ini dimaksudkan agar diantara pembaca semua kita semua ini memiliki visi yang sama persepsi yang sama tentang apa itu yang dimaksudkan penyianan koleksi literasi informasi dan sebagainya sebagaimana yang ada dalam definisi dalam NSPK ini bapak ibu sekalian sehingga bapak ibu tidak perlu mencari-cari ke tempat lain nanti tidak usah mencari di kamus norma itu apa standar apa dan sebagainya baik kita lanjut ke berikutnya ini bab dua tentang norma perpustakaan sekolah madrasah norma norma penyelenggaran dan penggunaan perpustakaan sekolah atau madrasah kemudian norma ini menjadi panduan dan tatanan serta juga pengendali serta pengikat dalam proses pengembangan perpustakaan untuk mencapai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan yang anak perpustakaan menjadi bagian integral dalam proses penyelenggaran di sekolah atau madrasah ini masuk kepada norma penyelenggaran sekolah madrasah itu sendiri bapak ibu sekalian bahwa setiap sekolah atau madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional perjikan ini selamat menikmati